Salam saudara yang terkasih dalam kristus dimanum berada Dalam kesempatan yang baik ini Saya akan mewawancarai seorang ibu yang berlatar belakang muslim Tapi kemudian dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Nah ini suatu hal yang tidak mudah baginya sebenarnya Tapi kenapa kemudian dia dapat mengikut Tuhan Yesus Dan bahkan bukan hanya sekedar bertahan tapi setia sampai hari ini Salam ibu Nah boleh saya mewawancarai ibu untuk menceritakan bagaimana ibu bisa mengenal Tuhan Yesus Dan juga saya minta dalam wawancara ini Tolong ibu memperkenalkan diri Latar belakangnya bagaimana Sebagainya ya Oke silahkan ibu Salam selamat siang Saya ibu Juwarya Latar belakang dari muslim Suami saya Bapak Mulyono Sumatri Dan saya punya satu putra dan satu putri Yang mana saya sangat bersyukur Karena saya sudah bisa mengenal Tuhan Yesus dengan luar biasa Oh haleluya Itu bagaimana ceritanya ibu tahun berapa itu Saya percaya Tuhan Yesus di tahun 2005 akhir Waktu itu saya mengalami suatu masalah dalam rumah tangga Sebenarnya suami saya itu dulu backgroundnya Kristen Saya muslim Maunya saya itu saya bisa membawa suami saya ke muslim Ternyata di tengah perjalanan Tuhan menangkap saya duluan Jadi waktu saya mengalami problema rumah tangga itu Dibilang gini Kalau orang Jawa bilang itu Dulu itu seorang perempuan itu kuat Jadi kuat kita menderet Bini kita itu kuat iman Iman mereka itu Saya juga Berpikiran seperti itu Saya dulu Suami saya sempat Sama saya itu pernikahan muslim Sampai 15 tahun Nah disitu kita juga aman-aman aja Di dalam pernikahan Ternyata Setelah 15 tahun Anak saya mengingat SMP itu Ada masalah Yaitu masalah keuangan Sebenarnya keuangan itu Terus berjalan banyak Tetapi Itulah namanya dunia Kita itu Senang sama dunia Secara dunia kita itu Senang Pengen kaya Pengen senang Pengen banyak duit Jadi tidak ada puasnya Terus begitu Tuhan memberi Suatu ujian Yaitu Habis Perekonomian saya Habis Dalam titik nol Nah disitu itu Baru Suami saya Berdoa Berdoa dan Bergerja Secara sembunyi Suami saya Sembunyi ke gereja Saya enggak tahu Kalau saya tanya Gini Dari mana Dari cari kerja Dari mana Dari cari kerja Selama tiga minggu Bertunggu-turut Minggu pertama Kedua Ketika Anak saya yang kedua Ngikut Si Sinti Baru disitu Sinti cerita Dan suami saya Bilang gini Sudah saya Terserah Kalau saya Bergerja Istri saya Mau ninggalin saya Saya enggak apa-apa Lebih baik Saya bercerai Daripada Saya enggak mengenal Tuhan Sampai segitunya ya Iya ya Jadi disitu Setelah Suami saya Bergerja terus Terus Saya bilang Ya enggak apa-apa Kamu bergerja Saya di rumah Saya tetap Menjalani Keimanan saya Yang dulu Lampat laut kok Saya yang kepingin Bergerja Akhirnya saya bilang Kalau saya ikut Boleh enggak Saya bilang Enggak dimarahin Sama Pak Pendetanya Saya bilang gitu Akhirnya Saya diajak Sama suami saya Disitu saya Bergerja pun Nyantai Apa namanya Kalau orang Sombong lah Saya Saya orang muslim Masuk gereja Seenak saya gitu Enggak ada penghormatan Saya enggak menghormati Tuhan Di dalam gereja Lambat laut Lambat laut kok Selama-lama Saya pingin terus Ngikut gitu Ngikut Sampai terus Ngikut Sampai tiga bulan Bergerja Akhirnya saya memutuskan Untuk dipaktis Nah ini menarik Apa yang membuat Ibu kok Akhirnya Terus ngikut Dan akhirnya Memutuskan Untuk memberi diri Dipaktis Apakah dapat uang Dari gereja Nah itu yang Yang sering Dipertanyakan Di masyarakat Apalagi Di kanan-kiri saya Itu jelas-jelas Saya alami Waktu Saya Terus Pengen ngikut Itu Karena apa Saya merasa Nyaman Merasa gamai Rasanya Dingin Di dalam Diri saya Ini Terus Habis Saya memutuskan Untuk dipaktis Itu Ini saya Masuk gereja Saya itu sembunyi-sembunyi Tanpa tahu Saudara saya Semua kan Nggak ada yang tahu Sama sekali Nah begitu Saya Sehabis dipaktis Saya Bilang Sama majelis Saya Mengundurkan diri Karena saya Sudah percaya Tuhan Saya masuk Kristen Nanti dulu Majelis apa itu Yang dulu Majelis Taklim Oh ibu Anggota majelis taklim Iya Saya anggota Di sana Sudah Mengikuti Tahun-tahun Di sana Saya rajin Juga Di dalam Pengajian Di sini Ya termasuk Sekarang Ini kan Masih Tertangga Gitu ya Nah Terus Apakah Rasa dingin Saya katakan Damai itu Yang ibu Rasakan Di dalam Tuhan Yesus itu Apa sebelumnya Tidak pernah dirasakan Seperti itu Atau bagaimana Coba diceritakan Itu sudah saya bilang Setelah saya percaya Tuhan Yesus itu Saya tidak seperti Dulu lagi Dulu itu saya Orangnya itu Arogan sekali Jadi ada Ada seseorang Bilangin saya Sedikit Langsung tabrak Ambil Maksudnya itu Pertengkaran Tidak nunggu lama Selesaikan Sampai saya itu Dibilang itu Anak durhaka Saya dibilang Anak durhaka Bener Saya dibilang Anak durhaka Saya dibilang Pokoknya Pokoknya Jelek Jeleknya Saya itu Sampai seluruh dunia Saya bilang Itu Karena saya Itu Saya dulu Berani Sama suami Juga Berani Dulu Terus Terang Saya Kalau suami Pulang Bawa uang Itu Waktu saya Dulu Di muslim Itu Takut Yang takut Suaminya Ya Suami saya Takut Jadi Pulang Itu harus Bawa uang Kalau gak Bawa uang Itu Saya sering Marah Setelah Saya mengenal Tuhan Yesus Di situ Pertama Saya juga Masih emosi Saya gak Langsung Gini Cuma Ada rasa Apa Adem Gitu loh Tapi Gak Seperti Dulu Harus Ada uang Harus Ada Dini Tapi Gak Sekaligus Seperti Itu Tapi Dan Waktu Saya Semua Dengar Sayang Ikut Tuhan Yesus Saya Di Kunjungi Sama Ketua Majelis Taklim Saya Ibu Aja Siti Rokman Sekarang Ada Di Sempiti Kalau Terkenalnya Ibu Kasur Kita Bila Saya Sama Para Pengurus Ibu Ibu Dan Bukit Saya Pasti Itu Saya Dicari Ditanya Gini Kenapa Sampai Kok Sampai Mau Ngikut Masuk Kristen Bila Sampai Dibayar Berapa Dikasih Uang Berapa Sampai Gak Bisa Makan Kok Sampai Ngikut Orang Kristen Bila Saya Diam Waktu Itu Belum Mengerti Begitu Banyak Saya Cuma Nangis Saja Banyak Hal Di Ungkit Ungkit Masalah Itu Disitu Saya Bisa Meredah Kemarahan Saya Dan Disitu Semua Bila Kok Tumben Ini Juaria Ini Dimarahin Orang Segini Banyak Diam Biasanya Itu Melawan Ya Paling Gini Saya Setelah Ikut Tuhan Yesus Itu Disitu Saya Mulai Belajar Terus Bagaimana Dengan Respon Keluarga Tetangga Tetangga Setelah Ibu Memutuskan Ketuan Yesus Ya Puji Tuhan Saya Sempat Dibuang Selama Selama Tiga Tahun Saya Sama Keluarga Gak Disapa Luar biasa Saya Tinggal Di Kos Kos Sini Pun Tidak Ditengok Tidak Diapain Sampai Sampai Anak Masuk SMA Anak saya Yang pertama Itu Baru Mulai Awal Awal Paman Saya Sendiri Pak Haji Warsito Mau Terima Saya Karena Dia Sedang Sakit Bagaimana Kok Bisa Menerima Ibu Apakah Ibu Tetap Membangun Hubungan Bagaimana Ya Puji Tuhan Disana Karena Saya Belajar Dari Dulunya Saya Gak Gak Belajar Apa Itu Alkitab Apa Itu Firman Tuhan Sama Sekali Gak Pernah Pegang Setelah Saya Percaya Tuhan Yesus Belajar Mengasihi Saya Belajar Baca Alkitab Akhirnya Disitu Ada Mengasihi Ada Sabar Ada Apa Itu Disitu Saya Belajar Terus Biar Saya Dihina Dijajimati Sama Keluarga Saya Tetap Datang Kesana Terima Keluarga Disitu Mulai Dibilang Perubahan Saya 180 Sekarang Kalau Lebih santun Dari Bunyinya Itu Pak Haji Ya Ngomong Begitu Ya Pak Haji Paman Caya Sama Bibi Saya Pun Ibu Hajinya Juga Gitu Akhirnya Terima Saya Sampai Sampai Dia Meninggal Saya Sempat Ngeramut Ibu Haji Dia Juga Nggak Bilang Haram Nggak Bilang Najis Saya Ramut Itu Sampai Meninggal Dia Sampai Meninggal Tapi Sekarang Bagaimana Hubungan Dengan Keluarga Dan tetangga Tetangga Yang Ada Sekarang Setelah Lama Itu Puji Tuhan Saya Sama Keluarga Sama Tetangga Rukun Yang Disitu Dari Ada Kasih Meskipun Nggak Tahu Mereka Terima Padahal Tapi Saya Tetap Untuk Datang Kepada Mereka Saya Belajar Seperti Tuhan Yesus Untuk Mendah Hati Disitu Memang Pelajaran Yang Saya Ambil Pelajaran Yang Saya Terima Itu Dari Alkitab Itu Selama Itu Dan Sampai Sekarang Saya Masih Terus Belajar Untuk Mengenal Tuhan Lebih Dalam Nah Tadi Itu Unik Sekali Alasan Ibu Pertama-tama Coba Datang ke Gereja Itu Masalah Keuangan Waktu Tuh Ya Sekarang Setelah Ikut Tuhan Yesus Apakah Keuang Bagaimana Sekarang Itu Apakah Ada Bantu Ya Yasang Dari Gereja Bagaimana Puji Tuhan Meskipun Tidak Seperti Dulu Lagi Keuangan Kalau Dulu Itu Sebenarnya Suami Saya Itu Kasih Saya Uang Lebih Lebih Dari Seperti Sekarang Kalau Sekarang Itu Meskipun Kita Tidak Dapat Uang Uang Itu Ya Uang Banyak Ada Itu Jadinya Itu Ada Ada Bedanya Tapi Bukinya Sekarang Bisa Kuliah Kuliah Anak Anak Apa Sebenarnya Rasanya Beda Jauh Ya Memang Semua Bila Saya Beda 180 Teranjat Itu Saya Sekarang Juga Merasakan Selama Ikut Tuhan 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 Yesus Itu Saya Tidak Seperti Dulu Lagi Tidak Pernah Suami Saya Harus Kasih Uang Saya Segini Saya Harus Dibeli In Gini Harus Gini Seperti Dulu Lagi Itu Jauh Memang Suami Saya Pun Juga Gitu Jadi Puji Tuhan Saya Di Dalam Tuhan Yesus Sudah Tidak Pertengkaran Sampai Saya Saya Sediri Itu Pengen Berdengkar Sama Suami Itu Sama Sekali Tidak 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 Jadi Istri Yang Baik Sekarang Ini Dan Saya Tidak Pernah Juga Dapat Bantuan Dari Yayasan Dari Apa Tidak Tidak Pernah Biar Tuhan Biar Manusia Tetangga Kanan Kiri Bilang Saya Dapat Gini Dari Gereja Dari Gini Saya Bersyukur Karena Tuhan Saya Tuhan Yang Kaya Raya Tidak Bandingannya Sehingga Saya Meskipun Saya Tidak Bisa Beli Apa Tapi Saya Bisa Makan Sehari Hari Dan Tidak Pernah Mengeluh Meskipun Corona Semua Bilang Sepi Bilang Gini Bilang Itu Puji Tuhan Tuhan Tetap Melihara Saya Meskipun Tinggir Nya Pak Terjalan Terjalan Meskipun Semua Sudah Pada Bulung Tikan Dan Anak Anak Saya Juga Bisa Sekolah Semua Sampai Hari Ini Juga Masih Bisa Melanjutkan Sekolah Tidak Pernah Mengeluh Gitu Jadi Disitu Keistimewaan Saya Mengikut Tuhan Haleluya Ya Saudara Kasih Dalam Tuhan Ini Kesaksian Daripada Ibu Juwarya Setelah Dipaktis Namanya Kita Tambahkan Yaitu Ibu Milka Milka Juwarya Dan Tentu Masih Banyak Hal yang lain Yang bisa Diceritakan Mungkin Berseri Nanti Ya Hari ini Saya rasa cukup Kiranya Kesaksian ini Boleh menjadi Berkat Bagi Saudara Iman Prada Saudara Mau ikut Tuhan Yesus Jangan Takut Ya Karena Pak Di dalam Kestus Yesus Bukan hanya Saudara Menerima Damai Satra Tapi Ada Jaminan Keselamatan Saudara Menerima Hidup Yang Kekal Dan Ada Pembelaan Tuhan Yang Nyata Atas kehidupan Kita Sebab Sejak Itu Kita Anak Anak Allah Dan Tentu Sebagai Anak Kita Diperlakukan Istimewa Bapak Kita Yang Adalah Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Ya Assalamuala Kebar Ya Puji Tuhan Ya Nanti saya Berjauh Wawancara Ibu Bagaimana Mengikut Tuhan Yesus Dan Bagaimana Setelah Kehidupan Beliau Setelah Mengikut Tuhan Yesus Saya Percaya Apa yang Disaksikan Tadi Semua Adalah Satu Kebenaran Jadi Ini Tempat Kerja Pak Mul Ya Dan Saudara Ini Tempat Kerja Daripada Pak Mul Dulu Pak Mul Yang Diceritakan Sama Ibu Jawaria Tadi Yang Awalnya Ya Memang Asalnya Anak Tuhan Tapi Menyeberan Setelah 15 Menikah Akhirnya Pak Kembali Lagi Mencari Tuhan Dan Akhirnya Sekarang Ini Satu Keluarga Semuanya Yang Bintu Tuhan Yesus Dan Bela Kesaksian Pak Mul Ini Nanti Bisa Bisa Coba Cerita Sini Pak Gitu Ya Seperti Pak Awalnya Tahun Tahun 2006 Itu Kita Mulai Awal Kita Tergerikan Memang Wah Dauh Itu Saya Tidak Tidak Sampai Kepandatan Kalau Saya Bergerja Dia Mau Bawa Anak 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 Pergi Pergi Tapi Saya Persilahkan Saya Tetap Kali Dua Setelah Pulang Dari Gereja Saya Lihat Di rumah Sudah Kosong Wah Beneran Pergi Dan Terus Berbulan Tapi Jauh Sembilan Malum Tidak 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 Berani Kalau Nggak Tidak Dari Itu Minggu Tepatnya Lagi Itu Anak Saya Hintia Yang Yang Pernama Itu Saya Degit Minggu Ketiganya Hintia Degit Ibu Ibu Keempatnya Ibu Yang Degit Awal 2006 Itu Tahun Baru Kita adai baca lah waktu itu, itu ibunya menyatakan mau berjalanan Nah, setelah dapat bimbingan dari bapak, 3 bulan mendatang, kalau tidak salah itu bulan 3 atau bulan 4, itu berjalanan singkatnya Kalau kita ingin detailnya, nanti kalau ada waktu saya ceritakan Oh iya, baik-baik, itu luar biasa, terima kasih pak ya, ini dalam situasi darurat ya Pak mau lagi kerja-kerja lagi nih, ya, lagi ada kerjaan untuk servis mecat mobil ini ya Saudara yang mau mecat mobil, jadi datang ke sini ya, terima kasih pak ya, terberkati ya Ya, saudara-saudara Tuhan, inilah bincang-bincang kami dengan anak-anak Tuhan, orang-orang kirian Tuhan Sekarang ini, setelah mereka percaya oleh Yesus, memberi diri mereka di baptis, memang banyak menghadapi gelombang tantangan iman Mencoba dalam hidup mereka, tapi berjalanan Tuhan Oleh karena pertolongan Tuhan, mereka boleh tetap setia sampai hari ini Saya percaya, ya, kasih, kemurahan, dan berkat Tuhan akan sempat dirimpahkan Dan Firman Tuhan katakan, anak cucu orang benar nanti akan menjadi orang-orang berkasa di atas buka bumi Ini akan terjadi dalam kehidupan mereka semuanya Terima kasih untuk waktunya ini Kira-kira Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada Iya pak, memberkati ya Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe